Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Cepi Paridi Hikmat. Kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini, Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan kami rangkum selama 20 menit ke depan. Puncak arus balik lebaran diperkirakan terjadi Sabtu 7 Mei 2022 dan minggu besok. Rata-rata arus balik mengarah ke Jabodetabek khususnya Jakarta. Jumlah kendaraan yang melintas wilayah Jawa Barat pada hari Jumat dan hari ini akan mendekati saat puncak arus mudik. Melihat grafik sampai dengan hari ini sama dengan puncak arus mudik pada tanggal 29 dan 30 April. Diperkirakan puncaknya mungkin pada hari ini dan hari besok. Pemudik yang kembali ke Jakarta sebagian besar dari timur menggunakan jalur utama yang melintasi Jakarta lewat Jawa Barat 50% dari timur arah utara 20% dan 20% dari Merak Banten ke arah Jakarta. Arus mudik dan balik tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan saat masa mudik lebaran saat normal sebelum pandemi COVID-19. Peningkatan baik arus mudik ataupun arus balik ada peningkatan sekitar 14%. Lebaran tahun ini angka kecelakaan dalam mudik lebaran lebih rendah dibandingkan saat mudik di masa normal sebelum pandemi COVID-19. Dikarenakan baru tahun ini ada kebijakan yang kooperensif berupa satu arah sehingga mengakibatkan beban di jalan arteri berkurang karena dengan berkurangnya beban arteri akan mengurangi potensi kecelakaan. Selamat siang Pak Seligda, kami melaporkan di lingkaran Bilang Sari, Kapolsek, jadi barang. Pada saat ini harus balik ke Jakarta, halaukan Bilang, masih dalam keadaan pantar, pertin, aman, dan kembali. Tapi pada waktu itu jam-jam sekitar jam sebelasan. Ini jam sebelasan ya, jam sebelasan tadi ada kesalahan sedikit. Itu dari Bekasi, ya Bukaringan dan sudah diobati oleh BNI, Alhamdulillah, sekarang diseratkan. Dan saya sepejuang Siliwangi 1922 Kabupaten Jumayu, mengingatkan dan mengarahkan kepada seluruh putih kembali ke Jakarta. Lalu berhati-hati dan menjaga kesehatan dan tubuh, dan juga kendaraan. Perkendaraan, dijaga dengan, apa namanya, kesehatan ke Bali. Dan juga didukungkan oleh perkendaraan bermotor ya, kota 2 yang menuju ke Jakarta. Dan juga ada yang menuju dari Arus Balik Indramayu, bersutar ke lingkaran Bilang Sari, Kampolsek. Jadi barang, cukup putih dengan, tidak seperti yang di jalan utama ini, yang pada pemudik. Dan juga ada salah satu warga yang mau bakar, apa namanya, perwisata yang menuju ke arah Jakarta. Terima kasih, barang kalian, dari saya, saya adalah pesawat Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Jumayu, melaporkan di lingkaran Bilang Sari, Kompolsek Jatibara, Indramayu. Terima kasih. DPC, Kejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Jumayu, mohon izin melaporkan, kondisi situasi saat ini, kami sedang berada di Bunderaan Bilang Sari. Kecepatan jadi barang, lagi memantau Arus Mudik Balik. Nah, ini, bersama petua, DPC, dan anggota DPC, Kejuang Siliwangi Indonesia 1922 Kabupaten Jumayu. Kemacetan masih terjadi di sejumlah pintasan pemudik, hal itu tidak bisa dihindari karena ada peningkatan jumlah kendaraan. Jalur-jalur padat masih terjadi kemacetan, padatnya sejumlah jalan dikarenakan bercampurnya antara pemudik dan wisatawan. Hari ini, pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang akan kembali ke Jakarta dan sekitarnya membandati jalur arteri Pantula Cirebon, Jawa Barat. Antrian panjang pemudik arah Jakarta terlihat di sejumlah titik-titik lampu merah. Ruas jalur Pantula di jalan Oto Iskandar Dinata, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terpantau padat dan jalur Pantula arah Jawa Tengah menuju Jakarta mengalami antrian yang cukup panjang. Pengendara yang melintas jalur tersebut hanya mampu melaju dengan kecepatan rendah. Pengendara yang melintasi jalur tersebut didominasi oleh warga dari wilayah Jabodetabik. Hal ini terlihat dari nomor polisi kendaraan masing-masing. Sementara kondisi lalu lintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah terpantau lenggang. Pengendara mampu menggunakan kendaraan dengan laju kecepatan yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sekretaris DPC, TNI-1192 Kompat Dramayu, sedang berada di Bundaran Pilangtari, di Poksai, Jadiparang. Kita memantau kegiatan arus budik balik dari arah Cerbon, Jawa Tengah, Jawa Timur, menuju ke Jakarta. Saat ini kondisi masih dalam badan dengan waktu, masih santai, belum ada teman-teman kemacetan. Kemungkinan nanti malam puncaknya arus budik balik, dikarenakan hari Senin akan masuk kerja. Jadi hari ini masih dekat dalam badan santai, masih kemantau, arus budiknya masih berjalan lancar, berupada nampak kemacetan. Dan juga kebanyakan untuk arus budik balik menggunakan kendaraan roda dua atau sepeda motor. Ini mampir di Bundaran Pilangtari, Pertama tadi di Barang, mau beli ole-oleh ya? Ini, apa nih? Berupuk? Berupuk. Oleh-oleh Mangga Indrapayu gimana? Tidak beli? Beli doang. Harus tuh, ya. Ya, bu ya. Beli, itu. Itu as Indrapayu, ada Mangga Indrapayunya. Nah, para panggilan, ada tip untuk teman-teman mas yang budik balik ini? Bagaimana mas? Nah, perlengkapan yang pasti, perlengkapan motor, terus perlengkapan pribadi, KTP, SIM, terus perusahaan, motor harus kayak pakai, standar lah. Terus kalau capek jangan lipas kait, kalau ngantuk, mending lebih dulu. Iya, betul. Pemerintah sudah bisa memprediksi puncak arus balik libur lebaran tahun 2022 akan lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Arus balik dari jalan tol dan jalan alteri relatif ramai lancar, bahkan arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah pun hingga kini masih ramai. Secara umum, situasi masih kondusif, termasuk di jalur wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi TV 1922 mengabarkan dari Indramayu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya, Cepi Faridi Hikmat, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Siliwangi TV 1922 dan sampai jumpa. Siliwangi Jiwaraga Siliwangi Jiwaraga Siliwangi Jiwaraga Siliwangi Jiwaraga Terima kasih telah menonton